Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan David Mam disini dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan memberikan lagi menjelaskan kepada kalian bagaimana cara untuk modeling supaya waktunya itu menjadi lebih singkat jadi disini saya kasih tau bahwa disini saya sedang ada project untuk membuat desain interior dari ruang tamu di sebuah sekolahan di Rembang dan disini ini gak semuanya saya modeling sendiri ada beberapa item yang kita bisa ambil dari gudang supaya gak terlalu lama nah kalau untuk yang custom banget yang custom banget jadi kayak misalkan disini untuk backdrop, kemudian lemari kabinet, meja kursi, itu kita bisa modeling sendiri karena ya memang disitu kreativitas kita itu untuk mendesain sebuah ruangan menjadi lebih baik gitu ya nah masalahnya kalau misalkan kita butuh perhiasan perhiasan atau ya supaya pengindah mata gitu disini kalau misalkan saya kasih contoh ada buku kemudian cangkir mungkin ya buku-buku kemudian terus piala trofi kalau disekolah kan seperti itu ya nah itu kalau misalkan kita modeling modeling sendiri itu terlalu lama teman-teman kursi kayak gini nih ya yang kayak gini itu terlalu lama kalau misalkan kita modeling sendiri nah solusinya adalah kita bisa pakai material bukan material model yang telah disediakan oleh bawaan dari vira yaitu chaos kosmosnya di chaos kosmos itu kita bisa pilih model yang kita inginkan disitu mulai dari kursi meja figur orang kemudian souvenir buku dan segala macem cuman masalahnya ketika kita menggunakan model dari chaos kosmos seperti ini yang misalkan ini office misalkan di office kan ini banyak banget ya contoh untuk gambar-gambarnya ini ada kursi ya jam buku segala macem itu kalau misalkan kita render di bukan vira artinya kita pakai aplikasi renderer yang lain kayak misalkan enscape atau lumion ini yang putih-putih ini yang dari chaos kosmos itu bawaannya vira itu gak bisa terender karena memang ini bukan miliknya ini miliknya si vira nah terus gimana kalau misalkan kita mau ngambil ini tapi lebih bisa dirender di aplikasi renderer yang lain kayak misalkan enscape kita bisa pakai modelingnya yang telah disediakan di 3D warehouse hanya kita kita tinggal buka google chrome-nya lalu ketikan di sini 3D warehouse 3D warehouse kecap maka disini kalian akan langsung ditampilkan halaman seperti ini terus kalian perlu login login dulu kalau misalkan belum login ya login dulu terus kita disini bisa pilih meja pakai bahasa indonesia gak apa-apa kalau produk gak ada kita bisa ke model atau collection atau katalog ini mesin contohnya banyak banget tersebut ya terus mobil misalkan mobil ada juga nah seperti ini kalau misalkan butuh mobil kita gak mungkin modeling sendiri terlalu memakan banyak waktu untuk cara download gimana tinggal di klik saja contoh yang bagus klik kemudian download lalu pilih sketchup yang kalian pakai 2020 2021 atau 2022 hanya ada model ini 2020 2021 atau 2022 kalau misalkan dibawah 2020 kita bisa pakai yang ini yang kalau ada file tapi itu ada ada langkah-langkah lanjutannya lagi itu teman-teman nah disini kebetulan saya ambil yang nanti tadi nih trofi dari 3D barehouse ada trofi sama ini yang foto presiden 2 ini karena kan kalau misalkan nyari-nyari kan nanti kelamaan tinggal comot aja gitu terus yang lain-lain ini saya model sendiri ini misalkan yang kabinet kabinet bawah ini kemudian backdropnya bangunannya ini saya model sendiri tentunya bangunannya gitu loh ini modeling yang harus kita buat nah hiasan-hiasannya kita bisa ambil dari source cosmos kalau misalkan kalian pakai vray atau misalkan pakai landscape atau yang lain yang bisa ambil juga lebih universal lagi bisa ke 3D warehouse atau teman-teman biasanya menyebutnya gudang gitu ya ini kayak gini dan ini setelah dirender tadi saya coba render sekali hasilnya kayak gini teman-teman gitu ya mana nih gitu nah untuk cara rendernya ada di video saya sebelumnya gitu gitu teman-teman untuk video singkat kali ini semoga ada manfaatnya ya sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye